Siapa yang kuasai ponsel Brigadier C terungkap? Ada transaksi Rp200 juta lewat M-Banking. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Kejelasan mengenai keberadaan dan siapa yang menguasai ponsel milik Brigadier C telah menuai titik terang. Keberadaan ponsel atau HP yang masih misterius tersebut kini ditelusuri dari transaksi M-Banking milik Brigadier C. Namun dalam persidangan Senin lalu, mulai terkuat yang menguasai salah satu HP tersebut saat Anita Amalia dari BNI dihadirkan sebagai saksi. Waktu itu, Anita mengatakan bahwa ada transaksi yang masuk ke rekening Riki Rizal Rp200 juta ditransfer sebanyak dua kali dari rekening yang sama. Berdasarkan sumber transfer, rupanya dikirimkan dari rekening BNI atas nama Nofrian Sahyosua. Pada sidang tersebut, Tiki Rizal yang menjadi terdakwa kemudian menyebut dia yang melakukan transfer dari rekening BNI Nofrian Sahyosua itu. Pengakuannya, perintah untuk memidahkan uang Rp200 juta tersebut datang dari Putri Candrawati, istri Fethi Sambu. Transaksi dilakukan melalui fasilitas BNI Mobile Banking. Saya yang transfer dari rekening Yosua atas perintah Ibu Putri Sambu, kata Riki. Pada saat sidang tersebut tidak diungkapkan dengan jelas apakah ditransfer pakai HP milik Yosua Huta Barat atau ponselnya sendiri. Padahal untuk mengakses BNI Mobile Banking, nomor HP yang terdafkar menjadi alat verifikasi untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut. Bila SIM card dilepaskan dari ponsel, maka fasilitas itu tidak akan bisa lagi digunakan. Syarat utama untuk bisa mengakses fasilitas BNI Mobile Banking adalah ponsel yang digunakan masih terhubung langsung dengan nomor HP dan kartu SIM yang didaftarkan. Sebab, walau orang lain mengetahui password dan PIN, masih tetap harus login dengan nomor HP tersebut. Bila mau dipindahkan ke HP lain, maka harus juga dilakukan verifikasi dengan nomor yang sudah didaftarkan awal. Sedangkan bila nomor HP itu sudah hilang atau tidak dipakai lagi, maka nasabah harus ke bank terdekat untuk mengurus nomor yang baru. Berdasarkan pernyataan Riki Rizal di persidangan terkait transaksi dari rekening Yosua menggunakan M-Banking, dia kemungkinan besar tahu siapa yang menguasainya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.